Sebuah video amatir yang merekam detik-detik terjadinya musibah alat berat jenis keren yang roboh di Masjidil Haram, Mekah, beredar di internet. Saat ini data jemaah calon haji asal Indonesia yang tewas akibat insiden ini bertambah menjadi 3 orang, sehingga total menjadi 10 orang. Berikut ini adalah kondisi salah satu lokasi yang tertimpa alat berat jenis keren di Masjidil Haram, sesaat sebelum musibah tersebut terjadi. Tampak aktivitas para jemaah calon haji berjalan seperti biasa, tanpa ada yang menyadari akan bahaya yang mengancap. Setelah keren roboh, sejumlah tuin bangunan berjatuhan dan jemaah pun mulai panik. Hingga saat ini tercatat ada 10 korban tewas dari jemaah calon haji asal Indonesia. Setelah dipastikan ada 3 korban yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Dan berikut kami hadirkan daftar nama korban meninggal dunia dan korban luka yang masih menjalani perawatan. Ya dan berikut ini daftar korban luka yang saat ini masih menjalani perawatan. Terima kasih telah menjalani perawatan intensif di rumah sakit Arab Saudi. Sementara ada 11 korban luka yang sudah kembali ke pemondokan setelah menjalani perawatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!